Tribuner sejaksa tetapkan tiga tersangka kasus dana bos Maluku Tengah. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bos tahun anggaran 2020-2022 dan dana bos afirmasi tahun 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah. Tiga tersangka itu masing-masing askam tuas sikal selaku mantan kadis pendidikan Maluku Tengah, Oktavianus Noya, mantan manajer dana bos dan Munaydi Yassin selaku komisaris PT Ambon Jaya Perdana. Diketahui bahwa PT Ambon Jaya Perdana merupakan pihak penyedia barang berupa peralatan multimedia dalam proyek dana bos afirmasi. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah Murak Hirman mengatakan progres positif penanganan kasus jumbo dilakukan di lingkungan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Kamis 24 Agustus 2023. Penyedik menyita uang tunai sebesar 327 juta rupiah dari tersangka. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 3,9 miliar lebih. Ketiga tersangka juga dihadirkan dalam perskonferensi tersebut. Ketiganya langsung digelandang ke rumah tahanan atau rutan kelas 2B Masohi usai diretapkan sebagai tersangka. Mendampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Junita Sahetapi, Kepala Seksi, Barang Bukti Ben Fridt Foye dan sejumlah personil kejaksaan mengantar langsung mengantar ketiga tersangka menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Terima kasih. Ketiga tersangka juga dihadirkan oleh kesejahteraan kejaksaan. Ketiga tersangka juga dihadirkan oleh kesejahteraan kejaksaan. Yang pertama adalah AT, Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian, Inisial ON, Mantan Manager Dana Bos Kabupaten Maluku Tengah 2020-2022. Kemudian, MY, Komisaris PT Ambon Jaya Perdana selaku penyedia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.